Halo para pejuang biasiswa, serial video kali ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk bisa meraih biasiswa dan melanjutkan studi ke dalam maupun luar negeri. Sebut saja serial video ini saya beri judul Road to PhD karena ini menceritakan pengalaman saya dalam mempersiapkan diri dan berjuang mendapatkan biasiswa studi Doctor of Philosophy atau singkatannya ini, PhD, ke Austria. Meskipun cerita yang ingin saya sampaikan dalam video ini dalam konteks untuk studi S3, tapi jangan khawatir, nilai-nilai persiapan dan perjuangan diri yang pernah saya lakukan insya Allah juga dapat membantu teman-teman jika ingin melanjutkan studi misalkan untuk jenjang S2 di dalam maupun di luar negeri dengan biasiswa. Setelah menyaksikan beberapa bagian video dalam serial Road to PhD ini, teman-teman akan mendapatkan informasi tentang pengalaman persiapan diri dan perjuangan meraih biasiswa studi PhD ke luar negeri. Yang di sini saya tuliskan dengan judul stories. Isinya nanti akan bercerita perjuangan saya selama sekian tahun, ini rahasia dulu, hingga akhirnya bisa mendapatkan biasiswa dan melanjutkan studi S3 ke luar negeri. Nantinya akan ada salah satu video juga yang berisi informasi singkat biasiswa studi PhD atau S3 ke berbagai negara. Tidak ketinggalan teman-teman, tips dan trik meraih biasiswa mulai dari menyusun dokumen utama studi, menghubungi calon supervisor, hingga menghadapi wawancara biasiswa juga akan saya bocorkan di sini. Semoga video ini nanti dapat bermanfaat bagi Anda, para pejuang biasiswa studi S2, S3, ataupun mungkin post-doktoral untuk terus semangat berjuang sehingga segera mendapatkan biasiswanya. Sebelum mengakhiri video, sepertinya tak kenal maka tak sayang, meski sebagian teman-teman sudah tahu juga, saya Imam Fitri Rahmadi, sekarang statusnya sebagai dosen di Universitas Pemulang, namun sedang tugas belajar menempuh studi S3 di Johannes Kepler, Universitas Lin Austria. Makanya di sini ada logo J.K. Yulins, kemudian ini Kemendikbud sebagai yang menaungi dosen saat ini, di mana saya merupakan dosen yang ber-NIDN sehingga mendapatkan biasiswa yang disebut biasiswa IASP, Oke, apa itu nanti akan saya jelaskan, di mana biasiswa tersebut di Austria dikelola oleh OIID. Ini merupakan agensi untuk pertukaran mahasiswa dan peneliti di Austria. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya yang akan membahas hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Selamat menyaksikan teman-teman. Selamat menikmati.